Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Halo selamat datang kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Giring Ganesha di DO dari Universitas Paramadina sewaktu Anies jadi dosainya Pantesan ia dendam Belakangan ini video ketama PSI Giring Ganesha di momen puncak hari ulang tahun ke-7 pada Rabu 22 Desember yang lalu viral di media sosial Pada video pidatonya itu ia disebut menyindir sosok gubernur DKI Jakarta Anies Pasweda Namun publik bukannya simpati namun melayangkan berbagai ketidaksetujuan dengan ungkapan Giring di pidatonya Hal ini yang membuat Giring menjadi bulan-bulanan warganya di sosial media Pada unggahan akun Twitter terbaru menampilkan status pendidikan Giring di Universitas Paramadina Pada cuitan oleh akun Twitter at Enggal Pamukti menunjukkan bahwa Giring Ganesha Dumaryo Atau Giring sempat menempuh pendidikan di Universitas Paramadina Ia mengambil S1 jurusan ilmu hubungan internasional Pada gambar tangkapan layar website PDDiktik Kemendikbud status Giring merupakan mahasiswa pindahan Namun ia kemudian dikeluarkan dari Universitas tersebut Sementara pada kolom komentar seorang warganya dengan akun at D2 Patriardi menunjukkan profil Anies di laman yang sama Anies Rashid Pasweda juga memiliki hubungan kampus dengan Giring Yakni sama-sama di Universitas Paramadina Keduanya juga berada di program studi yang serupa Yakni di ilmu hubungan internasional Bedanya Anies menjabat sebagai lektor dan juga dosen tetap di Universitas tersebut Mungkin si Giring dendam Tulis akun tersebut mengacu pada hubungan Giring dan Anies Cuitan itu mendapatkan berbagai respon dari warganet Pantesan ya Giring dendam banget sama Anies Tulis warganet lainnya Oh gara-gara ini jadi sering bilang Pak Anies ini pembohong Imbu warganet lainnya Biasanya kelakuan berbanding lurus dengan masalah di kampus Tulis warganet Lah ini bocah kayaknya dendamnya udah lama sejak jadi mahasiswa Timpal yang lainnya Meski begitu di sisi lain warganet juga ada yang menyanggah Mengapa riwayat Giring disebarkan begitu saja Giring sendiri mulai aktif di kampus Paramadina pada tahun 2004 hingga drop out tahun 2011 Sementara Anies Paswedan sendiri mulai mengajar di tahun 2007 Selain itu pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Uwin Syarif Hidayatul Jakarta Pangil Syarwi Janiyagu menilai PSI punya kebencian yang begitu besar kepada gubernur DKI Anies Paswedan Sehingga serangan dan juga diskriminasi yang mereka lancarkan kepada Anies dianggap sebagai kritik sudah tidak fair PSI hanya mencari-cari kelemahan Anies Paswedan dalam memimpin DKI Jakarta PSI tidak melihat keberhasilan Anies PSI saya pikir selama ini tidak fair bukan lagi kritis tapi lebih besar DNA kebenciannya kepada gubernur Anies Tidak common sense kalau kemudian yang disorot kelemahan Anies Tapi tidak pernah menyorot keberhasilan dan mengapresiasi capaian Anies Kata Pangil dikutip dari redaksi Senin 27 Desember Pangil berpendapat PSI kerap menyerang Anies Paswedan padahal partai itu level nasional Tetapi PSI tidak pernah melihat dan mengkritik kepala daerah lain termasuk kepala negara Jokowi Sikap kritis PSI kepada gubernur DKI Anies Paswedan sangat diskriminatif Karena hanya pada Anies mereka kritik kepemimpin lain tidak Juga tidak kritik pada Presiden Jokowi atas kebijakan yang tidak prorakyat Pangil juga mengatakan sikap politisi seharusnya mengkritik berbagai kebijakan pemerintah Yang tidak benar dan mengakui keberhasilannya Bukan malah menebar kebencian kepada seorang pemimpin Politisi normal tentu saja lebih seimbang Kalau buruk silahkan dikritik Tapi kalau ada yang sukses dan dianggap berhasil Mestinya tetap diapresiasi Jadi itu rational choice Bagi Pangil, pidato ketua PSI Kiri Ganesha yang sering menudik Anies sebagai pembohong Hanya sebuah dagelan dan lelucon Dari seorang ketua partai level nasional Terakhir kemarin Dagelan lelucon ketua PSI yang level nasional Menyerang karakter yang ditujukan kepada Anies Yang pernah dipecat Jokowi soal pemimpin pembohong DNA kebenciannya terlihat sangat besar sekali Begitu pungkasnya Di hadapan Jokowi PSI bilang akan lolos DPR dan buat gaduh senayan Wakil ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan PSI, Partai Solidaris Indonesia akan terus mengawal kebijakan Jokowi ke depan Grace juga mengajak seluruh kader PSI untuk bekerja lebih keras Tentunya agar bisa lolos ke DPR RI Hal itu disampaikan Grace saat sambutan acara puncak peringatan HUT ke-7 PSI Yang juga dihadiri Presiden Jokowi di Ballroom, Jakarta Tidr Pada hari Rabu 22 Desember yang lalu PSI juga akan terus mengawal kebijakan Pak Jokowi Menjaga uang rakyat dan merawat Indonesia Mari bro dan sis kita bekerja lebih keras lagi Grace juga membuat semangat para kader untuk bisa tembus ke Parlemen Senayan Tentunya target itu disampaikannya agar PSI ke depan bisa mengawal anggaran rakyat PSI harus lolos ke Senayan Jika kita ini Maka membuat gaduh Senayan agar uang rakyat tidak terus digogoti Perampok memakai kedok wakil rakyat Grace juga menyinggung kerja keras Presiden tak sebanding dengan partner kerja di DPR RI Energi dan juga dedikasi yang Pak Jokowi tunjukkan belum kami lihat pada rekan kerja pemerintah di DPR RI Grace juga mencontohkan bagaimana sejak pelantikan anggota DPR tahun 2019 Hingga saat ini belum pernah ada keramaian dalam membicarakan anggaran Tidak hanya itu, di Indonesia Juga saat dinyatakan darurat kekerasan seksual Hingga saat ini, RUU TPKS juga belum disahkan Sejumlah partai juga mengkritik pernyataan ketum PSI Giringkanensya yang menolak Indonesia dipimpin pembohong pecahatan Presiden Jokowi PSI juga tidak ambil pusing kritik dari sejumlah partai usai pernyataan Giring itu Untuk pandangan partai-partai tersebut silakan saja Kebebasan berpendapat kita sama-sama hargai Kata jubil PSI Arya Obimo kepada wartawan Kamis 23 Desember Sikap dan pandangan PSI bukan untuk membunuh karakter pihak tertentu Tapi untuk menyelamakan Indonesia PSI berucap berdasarkan DNA-nya anti-korupsi dan anti-intoleransi Partai yang mengkritik pernyataan Giringganesya seperti BKS Partai Gerindra dan juga Partai Nasdem Partai tersebut meminta Giring Dewa sehingga tidak membunuh karakter pihak tertentu Kami tidak tahu dasarnya partai-partai tersebut mengkritik Giring Dan kami tidak ambil pusing Arya juga tidak menyampaikan secara terang beneran Siapa sosok pembohong pecatan Jokowi yang disebut oleh Giring Arya menilai biarkan warga yang menentukan sosok pembohong pecatan Jokowi itu Giring juga menyampaikan indikator calon pemimpin yang jangan dipilih untuk kontestasi 2024 Ketika indikator tersebut diamini Biarkan pemilih yang menentukan siapa orangnya Giring juga sebelumnya membuka acara puncak HUT ke-7 partainya Dalam sambutannya Giring menyinggung sosok yang tidak layak menggantikan Presiden Jokowi nanti Kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu Sarah Dan mengalahkan segala cara untuk memandangkan pilkada Kata Giring dalam sambutannya yang digelar secara virtual Rabu 22 Desember Giring menyebut Indonesia akan menjadi suram jika pemimpin seorang pembohong Dia juga memberikan klu yang dimaksud yakni seorang yang digantikan dalam kabinet Jokowi Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong Dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja Begitu ucarnya Terima kasih telah menonton!